Good people, ada upaya penyelundupan 12 botol sapu cair dari Meksiko digagalkan Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang, Banten. Nah, sementara di Bogor, kasus narkoba juga berhasil diungkap nih. Mantap apapol, gas terus! Ini dia good people, aksi Sat Narkoba Polresta Bogor saat gerbek bandar narkoba. Hmm, merasain ketangkep. Jah, sabunya disimpan di lemari Doremon lagi. Imut juga nih bandar. Waduh, Pak Pol sampai dihadang anjing pelaku lagi. Untung aja kagak digigit. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2,2 kg narkoba jenis sabu dan 1,5 kg ganjak ring siap ngedar. Tuh, dari satu tersangka akhirnya di banyak yang ketangkep. Mantap nih, Pak Pol. Kalau yang ini dari Tangerang, Banten, guys. Tuh, narkoba lagi. Ampun dah, kagak ada abisnya nih, narkoboy. Sebanyak 12 botol sabu cair yang diselundupkan dari Meksiko berhasil digagalkan Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang, Banten nih. Ngeri, ngeri. Pelaku ini banyak banget akalnya nih. Doi mengkamuflas sebarang haram tersebut menggunakan kemasan botol minuman jus dengan merek dagang Meksiko. Wih, kalau jus mah seger, bro. Untung aja kagak langsung tenggak. Bisa teler itu orang. Dari 12 botol sabu cair tersebut, jika sudah melalui proses produksi bisa menghasilkan 16 kg sabu yang sudah jadi atau berbentuk kristal dengan nilai rupiah mencapai 1 miliar lebih. Kepada polisi, pelaku menyebut bahan baku sabu cair ini akan diproduksi sendiri dan diedarkan ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Masih soal narkoba nih, guys. Kalau yang ini dari Aceh. Wih, 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 lihat tuh. Tumpukan sabu sama ribuan butir bel ekstasi di Polda Aceh. Parah banyak banget, guys. Nah, ini dari tim gabungan dari detres narkoba Polda Aceh bersama Bea Cukai serta dari Polda Aceh Timur dan Polres Lok Sumaui menggagalkan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Mantap nih. Enam tersangka perusahaan generasi bangsa Keok diciduk petugas gabungan. Nah, kibat perbuatannya para bandar narkoba dikenakan undang-undang tentang narkotika. Hancemannya hukuman mati. Hmm, mati cuy. Ingat tuh ya. Tim Liputan melaporkan untuk next. Sampai jumpa.